selamat menikmati aku Tiara umur kamu berapa? umur aku 20 beda 9 tahun ternyata aku 29 hai namanya siapa? nama aku Maria, kamu siapa? Syarina, panggil aja Syarin kamu bisa panggil aku, semoga kamu cantik boleh oh iya, pretty biasanya anak-anak panggil aku cantik ini sebenernya pertanyaan ini kamu tuh sebenernya ada suka ada berantem gak sih sama adik atau kakak kamu di rumah? berantem sama kakak Ade sering banget sama adik aku selalu berantem sama hal-hal kecil doang sih kaya kerebutan tv kerebutan wifi kerebutan wifi? iya soalnya iya gitu kalau misalnya kamu lagi bad mood biasa kamu ngelakuin hal apa sih yang bisa bikin happy? aku paling dengerin musik sama marah-marah sama boneka jadi kaya abis marah tapi gak ke orang ke barang yang mungkin gak bisa denger jadi udah melampiaskan apa yang dirasain jadi lebih lega sih banyak kalau kamu aku masak sih sama karaokean karaokean jadi kayak aku gak mau nyanyi tapi aku lebih karaokean oh oke kalau masak-masak gitu kakak anak keberapa? aku anak kelima dari lima bersaudara jadi paling muda ya? iya betul banget dan aku anak satu-satunya cewek aku baru setahun pacaran baru setahun gak nanya padahal tapi udah emang orangnya aktif iya 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 terus sekarang di Jakarta tinggal dimana? aku tinggal di apartemen sama temen aku kalau kamu sama orang tua? sama orang tua wah enak ya lebih deket gitu kalau ada acara ada keluarga gini gitu iya 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 kalau misalnya hobi? ada hobi gak? kira-kira hobi aku apa ya? aku tuh hobi nyanyi sebenernya oh hobi nyanyi tapi gak gak yang kayak nge-cover atau apa gitu kayak dipendem aja di toilet oh kenapa tuh dipendem di toilet? kenapa gak kayak coba ekspresikan udah sih tapi kayak gak laku aja anak bungsu ya? iya biasa dimanjain gak? enggak justru aku gak pernah dimanjain justru kalau anak bungsu bukannya dimanjain mungkin aku anak bungsu yang palsu gak sih? kayaknya iya deh jadi ini hasil yang tadi Sabrina kasih ketemu jadi rate kebahagiaan kamu dari 1 sampai 10 itu 7 menurut Sabrina kamu setuju gak dengan angkanya? sejujurnya agak kaget sih tadi dapet angka 7 karena ya kebahagiaan aku untuk tahun ini sih mas angkanya gak di segitu gitu oh 6 ya gimana ya itu menggambarkan kebahagiaan apakah sudah sesuai kan? kayaknya enggak deh karena sebenernya aku lagi happy menurut aku sih hampir cocok menurut aku 8,5 terlalu ketinggian untuk keadaan sekarang hah sesuai sih enggak sih sedikit enggak sebawah itu sebenernya oke Serina ini adalah angka yang diberikan oleh Maria untuk Serina menurut Serina apakah angka ini mewakili perasaan sekarang yang sedang dialami oleh Serina? iya yang kira kebahagiaannya boleh di kasih tau kan? hmm 8 bukan 8,5 kayaknya masih sekitar 6 deh kenapa? jadi kamu sebenernya dari 1 sampai 10? dari 1 sampai 10 sebenernya aku ini sih 7 di angka 7,5 sekarang sih aku lagi seneng-seneng aja lagi kayak lagi gak ngerasain apa-apa sih maksudnya yang kayak lagi depresi gak lagi sedih gak lagi memikirkan tentang atau cemas akan sesuatu gitu enggak jadi menurut aku harusnya 9 bukan 6 menurut kamu cocok bikin angka saat ini? di angka 6 untuk saat ini sih di angka 6 ya gitu iya iya karena ada banyak maksudnya dengan aku ngobrol sama Sabrina tuh maksudnya kayak cuma sebentar kan jadi mungkin dia juga ngeliatnya cuman ya udah secara luar secara garis besarnya aja sih cuman secara dari dalam diri sendiri aku sih gak sampai 7 bahkan gitu kalau ditanya kenapa mungkin agak berat jawabnya tapi kalau ngeliat nilainya sebenarnya memang memang sesuai sama perasaan yang sedang aku alamin sekarang karena memang sejujurnya emang lagi bingung sih kayak ee tujuan untuk ke depannya sebenarnya ya mau ngapain gitu loh sebenarnya masih bingung untuk ngejalanin ke depannya betulnya disitu sebenarnya karena keadaan sekarang sebenarnya aku kayak baru putus sama pacar jadi masih ada ya sedih sedih dikit gitu dan mungkin karena lagi mikirin masa depan juga jadi kebawah depresi gitu untuk kebahagiaan 8,5 terlalu tinggi kayaknya so last year is the worst year jadi kayak tahun lalu tuh banyak kesedihan gitu terus kayak dikasih sama Tuhan tuh banyak rezeki di awal tahun jadi yang kayak lagi happy kayak kemarin udah baru recover dari putus terus udah baru dapet kerja terus yang kayak nemuin passion dan bisa ngajalini jadi yang kayak lagi happy-happy nya banget gitu kira-kira nih menurut Serina kenapa Maria bisa mengimpulkan nih kalau kalau Serina itu lagi meragih banget sekarang kenapa? mungkin dari mimik muka kali ya yang kayak nada juga terus yang kayak pas bicara kayak gitu-gitu sih karena kayak kamarnya juga yang kayak ngeliat aku kayak oh ini orang lagi seneng nih kayaknya gitu iya menurut aku mungkin tadi ngobrol selama 2 menit mungkin Kak Tiara cuma ngeliat aku garis besarnya aja kali ya padahal aku gak sepenuhnya sebahagia angka 8 ini walaupun tipis-tipis mungkin dengan bawaan aku yang ceria ya yang ketawa mulu nih kayak sekarang happy kayak gitu jadi orang menilai aku lagi seneng lagi bahagia kayak gitu mungkin karena aku gak tau mungkin dia karakter yang bisa menilai orang dari segi omongan mungkin terliat happy padahal gak gitu karena emang aku tipe yang kalo kalo lagi sedih gak pernah aku ungkapin aku lebih baik aku lebih baik orang yang di sekitar aku itu ngerasa nyaman sama aku daripada dia tau apa yang aku alamin intinya gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih